Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di AINews Sumut, inspiring and informative. Pemirsa terkait gugatan sidang pra-peradilan dua agen Bandul Life yang menolak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT Panca Bandiri Sukses Jaya yang bernaung di asuransi Bandul Life dengan nilai ratusan juta pasti terus berlanjut. Dabun pada persidangan kali ini, Hakim justru diduga terkesan mengarahkan penasihat hukum tergugat untuk menolak saksi yang dihadirkan pihak Paul Dasu. Kamis yang kemarin Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Medan Lukas Sahab Taduha kembali menyedakan gugatan pra-peradilan penetapan tersangka Angelia Chen dan Evelyn dalam kasus dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT Panca Bandiri Sukses Jaya yang bernaung di asuransi Bandul Life melalui pengadilan Negeri Medan. Agenda sidang kali ini adalah jabatan tergugat atas replik yang dijadikan penggugat. Namun saat Paul Dasu sebagai termohon mengajukan saksi untuk menjelaskan kronologis penetapan Angelia Chen dan Evelyn menjadi tersangka, Hakim justru menolak kehadiran saksi dan terkesan turut serta mengarahkan penasihat hukum tergugat untuk ikut serta menolak kehadiran saksi. Sehingga mereka pun ikut menolak kehadiran saksi. Hakim beralasan saksi yang dihadirkan masih bagian dari tim penyidik. atas posmural yang dilakukan oleh termohon. Termohon di sini adalah lirbaga dari Ujjana. Sebenarnya kalau kan banyak saksi tentu kan pada saat saudara melakukan penyidikan kan banyak. Tentu kan tidak hanya berpatutan kepada penyidik yang melakukan pergianya, tapi sama siapa yang melakukan pergianya ini berdua. Padahal menurut kuasa hukum Polda, kehadiran saksi hanya untuk menjelaskan kronologis mulai dari penyelidikan dan penetapan Angelia Chen dan Evelyn selaku agen Manulife menjadi tersangka. Namun hakim tetap menolak kehadiran saksi. Bahkan saat kuasa hukum Polda meminta izin untuk menghadirkan saksi pengganti di hari berikutnya, hakim justru menyebut agenda sedang selanjutnya adalah kesimpulan dan tidak lagi diperkenankan menghadirkan saksi. Dalam persidangan pihak Polda itu juga memberikan seluruh pembuktian terkait penetapan Angelia Chen dan Evelyn menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT Panca Mandiri Sukses Jaya yang bernaung di asuransi Manulife dengan nilai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Tim Aidews melaporkan.